Saya punya pimpinan partai, saya harus tahan pada partai saya. Ya nanti saya, kalau saya harus dibugaskan tarik, ya dengan segala hormat, saya akan memasuk pembunuh bagi medan. Dan selanjutnya, berkenan, kata-kata bahwa medan di, berserta tamu kibirannya berkenan untuk menuju luar. Menda Geri Pak Cahyo ini sudah mulai mengadopsi cara Menda Geri jaman order baru. Kalau Menda Geri jaman order baru itu bekerja untuk memenangkan Pak Hakno dan Pak Tengolka. Nah sekarang, yang dilakukan Pak Cahyo itu seperti memenangkan Pak Joglui dan PDI Perjuang. Jadi cara-cara mengadopsi Menda Geri versi umum baru jaman dulu. Contoh ya, bagaimana menjadikan Komisien Kirawan menjadi Gubernur, PHT Gubernur Jawa Barat, memaksakan gendang. Kita mengutuk keras ya perilaku Menda Geri ini, nanti Komisi 2 akan mempertanyakan dalam rapat kerja dengan Menda Geri, juga Bawaslu dan KPMU.